Polemik kasus alih lahan sumber waras masih menyisakan persoalan. Perhimpunan sosial Chandranaya melayangkan gugatan pembatalan pengalihan tanah kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan Pemprov DKI Jakarta karena dianggap menjual dan membeli lahan milik perhimpunan Chandranaya. Persetuan antara perhimpunan Chandranaya dan Yayasan Sumber Waras memasuki meja persidangan sejak Kamis pekan lalu di pengadilan negeri Jakarta Barat. Perhimpunan Chandranaya mendesak transaksi tersebut dibatalkan serta lahan dikembalikan kepada perhimpunan. Yayasan Sumber Waras dinilai tidak mempunyai hak atas lahan tersebut. Majelis Hakim pada sidang kedua Kamis kemarin memutuskan pihak tergugat dan penggugat melakukan mediasi. Namun mediasi tidak menemui titik temu. YKSW menyebutkan bahwa PSCN merupakan pengurus gelap yang menaungi rumah sakit Sumber Waras sementara PSCN mengaku merupakan induk organisasi di atas Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Sementara itu perhimpunan sosial Chandranaya menilai Pemprov DKI lalai sehingga menyebabkan kerugian. Maksudnya ya, bagi kita sih, ya pembeli biasanya kan lebih cermat, lebih bagaimana ketika suatu barang itu dibeli kan itu. Antara si A dan si B yang sengketa ini kan belum jelas punya siapa. Salah satunya menjual, kan menyalahi hukum. Yayasan Chandranaya mengaku masih pemilik sah lahan Sumber Waras. Waso hukum Chandranaya menuding penjualan lahan tersebut oleh Yayasan Kesehatan Sumber Waras, cacat hukum. Ya, YKSW tidak punya legal standing, tidak punya kewenangan untuk cakap untuk mengalirkan tanah itu. Karena dari semula tanah itu adalah tanahnya Sendingwi. Awalnya, lahan Sumber Waras merupakan satu kesatuan lahan milik Yayasan Chandranaya. Oleh Yayasan Chandranaya, lahan tersebut dibagi dua. Lahan tersebut diketuai oleh Patmo Sumasto. Pasca tahun 2000, lahan di bagian belakang berstatus hak guna bangunan. Atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang diketuai oleh Kartini Mulyadi. Sementara itu yang terletak di depan berstatus hak milik tetap atas nama Chandranaya. Diketuai oleh Iwayan Suparmin. Meski diketuai dua orang, keseluruhan lahan masih atas kepemilikan Yayasan Chandranaya. Saat sengketa memanas terjadi proses alih hak lahan antara YKSW dengan Pemprov DKI yang belakangan berkembang menjadi kasus hukum. Poin-poinnya kita tidak minta uang ganti rugi. Yang kita minta adalah kembalikan tanah tersebut 3,6 hektare itu kepada Chandranaya. Yang menjual tanah ini, menjual barang maling, yang membeli tanah ini ya tukang tadah gitu kan. Ini sudah jelas pelanggaran hukum. Bila benar telah terjadi pelanggaran hukum dalam kasus alih lahan sumber waras, lantas mengapa aparat penegak hukum terkesan tidak berdaya? Tim Liputan MNC Media melaporkan.